Kalau memang anak yang dikandung oleh Rani adalah anak suami saya, Raja, seharusnya Rani temuin kami bukan malah bersembunyi di luar negeri. Tunggu, tunggu, tunggu! Rani sekarang keluarga. Hai. Ini teman saya. Dewi namanya. Maaf saya salah orang. It's okay. Mbak, 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 mbak. Mbak. Mbak kenal orang ini kan? Ini orang lagi viral itu loh mbak. Ini loh yang namanya Raja. Dia yang udah hamilin adik saya dan dia gak mau tanggung jawab. Masa yang kemarin Rani, viralin. Dan mbak tau, dia tuh malah nuduh adik saya sebagai pembohong. Terlaluan tau gak sih orang. Ayo, Ayo, cepat, cepat. Ayo, cepat. Mbak, sebentar lagi, Mbak. Ayo, cepat, cepat. Ayo, cepat, cepat. Hei. Kamu gak apa-apa. Hei. Yakin kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Yes, yes. Kamu lihat itu. Hei, bang. Alhamdulillah ya Allah ada jalan raya. Bener kan yang saya bilang? Kita emang udah deket sama perkampungan. Mana orang itu? Kayaknya udah gak ada deh. Ya, mungkin dia takut. Karena kalau kita teriak minta tolong, orang kampung pasti akan datang kesini buat tolongin kita. Eh, masing banget ada mobil. Oke, mungkin kita bisa nebeng saja. Pak, Pak, stop, Pak. Stop, stop. Pak, stop. Stop. Stop, stop, stop. Emang saya angkut? Eh, Pak, boleh kita nebeng sampai kampung terdekat? Di sini kampung jauh semua. Tapi kita boleh nebeng? Boleh, boleh. Tapi di belakang. Baik, Pak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa lah. Mau dibantuin. Enggak usah, Pak. Bisa, Pak. Kenapa di belakang sih? Tidak, Tidak. Lama-lama sih. Belum, bisa, Pak. Lama-lama. Udah, Pak. Yuk. Aduh. Ini kok udah jam segini dia sebelum pulang juga. Kemana ya, tuh anak? Tidur di mana dia semalam? Aduh. Anak itu kan susah makan. Makannya apa ya? Dia kan biasanya lebih baik gak makan daripada makan makanan yang dia gak selera. Tidak berhala sih. Segur aljam, ya Allah. Ini udah jam segini. Aku belum masak. Nanti kalau dia datang, pasti dia lapar. Aku harus siapin makan buat dia. Mudah-mudahan bahan-bahan masih ada tukang sayur. Zain... Earth. Siapin makan. Akuirable. Kumpulin apa? Aku Ministry. Akueren. Aku torqueraolin apa dan dia? Akuooda! Kulik. Mbak salah paham, justru suami saya, orang yang sangat bertanggung jawab. Dan dia mau menemui Rani untuk bicara baik-baik. Kalau memang anak yang dikandung oleh Rani adalah anak suami saya, Raja, seharusnya Rani temuin kami bukan malah bersembunyi di luar negeri. Sekarang aku tantang balik kamu, untuk datangin Rani ke Indonesia, temui kami berdua. Kalau Rani masih gak berani, itu artinya ini ada yang aneh. Mohon maaf bukan Maksud mau menuduh, tapi ini Rani bisa saja sudah menebar fitnah sama Raja. Saya akan bales kamu, Az. Kamu udah mempermalukan adik saya. Saya gak akan biarinin kamu dan Raja hidup dengan tenang. Yang saya yakini adalah kebenaran. Dan insya Allah kebenaran akan selalu ada jalannya. Walaupun sudah dicoba ditutupi serapat mungkin. Ayo, Sayyid. Ayo, Sayyid. Terima kasih telah menonton! Terima kasih ya, Deo. Lo udah bantuin gue. It's okay. Untuk kita gak ketahuan, kan? Kak, gawat ini kayaknya Raja bakal bisa nemuin kita deh. Sabar dong Rani, kakak udah ngebut. Tidak, Kak, pasti kita kebalap lah orang dia pakai mobil sport. Ngebut, Kak, ngebut. Udah deh, Ran. Kamu tenangin diri dulu. Kakak ada ide. Halo, Kenata. Ada apa? Halo, Dewi. Lo ada di mana sekarang? Gue lagi di jalan nih, jalan taksi. Ehm, kayaknya sekitar jalan ke Bunjiruk deh. Oke, kebetulan banget gue juga lagi ada di sini. Lo bisa gak tolongin gue? Please, please banget. Ehm, tunggu, tunggu, tunggu. Lo kenapa sih? Kok kayaknya panik banget? Ya, ini ngerjen banget, Dew. Aduh, kenapa sih? Please, lo ke Kliniknya Tania sekarang, di jalan panjang. Nanti kita tukeran, lo masuk ke mobil gue dan Rani akan pindah ke taksi. Maksudnya buat apa? Udah ceritanya panjang, nanti gue jelasin. Yah, lo temuin gue sekarang di sana ya. Oke, oke. Gue ke sana ya. Gue udah di pinggir jalan panjang. Mobil gue warna hitam. Udah, cepetan. Cepetan, jangan sampai ketahuan raja, Ran. Oh iya. Pak, seperti yang saya bilang, saya turun di sini. Nanti temen saya yang gantiin. Nanti tujuannya tanya ke temen saya ya. Oke, baik gue. Oh iya. Ini tuh buat, Pak. Makasih, Pak. Ya, thanks, Pak. Cepetan, udah. Jalan, Pak. Baik, Bu. Jadi gimana ceritanya? Ya, lo tau kasus yang lagi viral soal Rani dan raja anak pengusaha yang terkenal itu kan? Ya, gue udah tonton siapkan ulangnya. Ya, ini semua tuh ada hubungannya sama itu. Jadi Rani tuh bilang ya, kalau dia tuh lagi di luar negeri. Padahal dia tuh masih di sini. Tapi malah ketahuan sama raja di jalanan tadi. Makanya gue tuh mau menghindari dan makanya gue minta tolong sama lo. Hmm, gitu ceritanya. Thanks banget ya, lo udah mau bantuin gue. It's okay. Asal, jangan kaitin gue dalam persoalan ini ya. Aman. Lo gak usah khawatir. Gue gak akan seret lo ke masalah pelik ini, Pak. Lega gue. Syukur deh. Kenapa perjuangan gue begitu berat supaya anak ini diakuin sama keluarga almarku meramah? Tapi gue gak boleh nyerah. Gue harus bisa menikah sama raja. Karena raja adalah milik gue. Bukan milik Arce atau siapapun perempuan lain di luar sana. Kenapa perjuangan gue begitu berat supaya anak ini diakuin sama keluarga almarku meramah? Tapi gue gak boleh nyerah. Gue harus bisa menikah sama raja. Karena raja adalah milik gue. Bukan milik Arce atau siapapun perempuan lain di luar sana. Bentar ya. Gue mau telfon Rani dulu nih. Gue mau kasihin dia baik-baik aja. Oke. Halo. Gimana, Kak? Semuanya aman. Kita udah berhasil tipu si raja dan Arce. Baguslah. Ya, tapi kayaknya kamu harus lebih hati-hati, Dieran. Karena Arce itu udah mulai curiga. Dia malah nantangin kamu muncul buat temuin dia sama raja. Terus gimana, Kak? Masa aku harus temuin mereka? Ya, aku sih udah bisa tebak. Pasti dia mau bawa kamu ke dokter dan dia mau pastiin kehamilan kamu. Dan itu gak boleh terjadi. Karena kamu tuh udah hamil lebih dari 3 bulan, Ran. Pasti kamu akan ketahuan kalau kamu tuh bohong. Kalau anak yang ada dalam perut kamu tuh bukan anaknya raja. Ran. Ran nih. Ran! Papa, stop, Pak! Stop! Ya! Yes! Rana? 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 Bapak, makasih ya. Iya, hati-hati ya. Ya. Makasih. Mas Iqbal, perut aku sakit banget. Ini kayaknya karena kelaperan deh. Bisa nggak ditahan dulu makannya sampai kita udah sampai rumah gitu? Tapi kan saya kelaperan, dari kemarin belum makan, nggak ada duit. Iya, saya ngerti. Tapi kondisi kita tuh lagi genting banget ini. Gimana dong? Ya udah deh. Tahan dulu ya. Eh, ya udah deh. Kita makan dulu di sana ya. Yeay, makan. Iya. Paham, bapak. Makasih soalnya makan. Senang banget kamu. Makan sepuasnya. Silahkan, Mas. Ya Allah, duduk kayak gini doang. Rasanya nikmat banget. Oh ya, Mbak. Di sini bisa ikut nge-charge nggak ya? Bisa, Mas. Saya juga mau nge-charge dong. Mau ngabarin ibu, Mas Iqbal. Mas Ibu khawatir. Tapi Masnya bawa charger. Soalnya di sini nggak nyediain charger. Wah, itu dia masalahnya. Charger saya juga ketinggalan, Mbak. Ya nggak ada, soalnya kita di sini nggak nyediain. Tidak bisa ngabarin ibu dong. Ya udah, kita lihat menu aja dulu ya. Silahkan. Kalau gitu saya permisi ya. Ano, pusing. Pusing? Iya dong. Badan kamu pas dong. Yas, tolong Yas. Jangan sakit dulu, Yas. Kita kan belum sampai rumah. Siapa juga yang mau sakit? Saya juga mau dong sampai rumah. Gimana sih, Mas Iqbal? Ya pengam. Iqbal Semua, amor. Bora, nai tak Terima kasih.